Kota Palopo, Sulawesi Selatan diramaikan dengan kemunculan beberapa restoran cepat saji ternama. Kehadiran mereka disambut antusiasme tinggi, dibuktikan dengan antrian panjang di awal pembukaan. Namun seiring berjalannya waktu, fenomena menarik muncul. Keramaian awal memudar, dan restoran-restoran tersebut terlihat sepi, bahkan di jam-jam makan siang dan istirahat kantor. Sebut saja McDonald's di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Salubulo yang hadir pada bulan Juni 2023. Kemudian Pizza Hut di Jalan Andi Jema, Kelurahan Salekowe, Kecamatan Warak Timur, yang lebih dulu memanjakan lidah masyarakat Palopo sejak Agustus 2020. Yang terbaru, Rich's Factory, yang berada di Jalan Dr. Ratulangi pada Februari 2024. Di balik hirup pikuk awal pembukaannya, kini ketiga restoran tersebut tampak lengang. Keramaian yang mewarnai awal pembukaannya berganti dengan suasana sepi. Fenomena ini memicu spekulasi. Salah satunya adalah masyarakat Palopo hanya penasaran dan ingin mencoba tren baru yang viral di media sosial. Setelah rasa penasaran terpenuhi, mereka kembali ke pilihan kuliner lain. Menanggapi hal ini, Dr. Swaidi, pengamat sosial yang juga merupakan Direktur Politeknik Dewantara Palopo, memberikan tanggapan. Menurutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya sebuah bisnis, di mana faktor utama terletak pada manajemen, termasuk menu dan harga, bukan hanya karena mengikuti tren. Swaidi juga menyinggung perilaku konsumen. Ia membenarkan bahwa rasa penasaran awal mendorong masyarakat untuk mencoba hal baru. Namun, jika tidak ada inovasi dari pihak penjual, konsumen akan cenderung mencari tempat lain yang lebih menarik. Swaidi tidak menampik bahwa seruan boykot produk pro Israel turut mempengaruhi omset ketiga restoran tersebut. Namun, dirinya menegaskan bahwa manajemen menjadi faktor yang lebih dominan. Sebenarnya, tidak ada niat konsumen itu hanya coba-coba. Biasanya karena terpengaruh oleh iklan, promosinya bagus, dan dia hal baru menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Sehingga, banyak orang mau ke sana. Tetapi, setelah sampai di sana, selera setiap orang kan bisa berbeda. Ada yang memang suka dengan kondisi itu, ada yang sebenarnya tidak sesuai seleranya. Sehingga, itulah yang kemudian meninggalkan. Dan, tentu perkembangan masing-masing usaha ini bergantung kemampuan mereka mengelola selera konsumen itu. Karena, bisa jadi ada yang main harga ya, perang harga dikasih murah, ternyata tetap saja tidak laku. Tapi, ada juga yang dengan memainkan kebijakan harga murah, ini ternyata lebih-lebih laku. Ya, jadi, tergantung kemampuan manajemen bagaimana mengelola bisnisnya, baik dengan menu-nya, harganya, layanannya, tempatnya, dan lain-lain. Karena, kalau misalnya fasilitas, hampir semua menyediakan wifi gratis. Tapi, kan tidak semua orang ke sana gara-gara. Kesimpulannya, fenomena sepinya restoran cepat saji di Palupo merupakan kombinasi dari berbagai faktor. Mulai dari strategi manajemen dan inovasi produk hingga pengaruh eksternal seperti boycott. Bagi para pengusaha, penting untuk terus berinovasi dan memahami kebutuhan konsumen agar dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat. Nada Gabrilia mengabarkan dari Kota Palupo, Provinsi Sulawesi Selatan Kota Palupo, Provinsi Sulawesi Selatan